Intro Dominik Soboslay resmi diperkenalkan Dua rekrutan telah diamankan Liverpool di musim panas 2023 Teranyar Liverpool meresmikan perrekrutan Dominik Soboslay dari RB Leipzig Liverpool berkenan membayar klausur pelepasan yang ada di dalam kontrak sang pemain Nominalnya mencapai 70 juta euro Soboslay akan menerima kontrak berdurasi panjang di Anfield Liverpool mengingat pemain timah sunggaria itu hingga tahun 2028 mendatang Soboslay sendiri hanya berwaktu singkat untuk menyiapkan tawaran dari Liverpool Sang pemain mil nomor 08 di Liverpool Yang mana itu merupakan mata milik legendar Liverpool Stephen Girard Salah satu aspek yang membuatnya menggabungkan Liverpool adalah keberadaan manajer Jurgen Klopp Marcus Turam resmi jadi pemain Inter Milan Inter Milan telah mengumumkan Marcus Turam sebagai pemain anyar Anak dari Lilian Turam itu dianggap pemain yang sangat cepat Pemain berusia 25 tahun itu menjalani perusahaan medis dengan Nerazzurri pada awal pekan ini Dia diakini telah tantangan kontrak senilai 6,5 juta euro per musim Hingga Juni 2028 Ini adalah pembelian cukup baik untuk Inter Hal itu karena Inter mendapatkannya dengan status bebas transfer dari Borussia Munggolatba Manchester United bakal impor keeper dari Jerman Spekulasi siapa keeper baru MU di musim panas ini kian mengambang Terbaru MU dilaporkan mencari jasa Kevin Trepp dari Entracht Frankfurt Nama Trepp masuk dalam daftar belanja Rikten Haag di musim panas ini Trepp sesuai dengan kriteria Tentak yang menginginkan keeper yang pandai mengawali permainan dari belakang Alasan lain mengapa MU meminati jasa keeper Jerman itu? Karena mar transfernya yang sangat terjangkau Sang keeper masih dekat kontrak di Frankfurt hingga tahun 2026 Namun dia dikabarkan bisa ditebus di angka 10 juta euro saja Pekan menentukan transfer Diego Costa ke Chelsea Chelsea segera mengambil langkah dan mendekati keeper Porto Diego Costa Pekan depan bakal jadi pekan yang menentukan terkait kelanjutan transfer ini Chelsea segera melakukan komunikasi dengan Porto terkait transfer Costa Dikabarkan bahwa komunikasinya paling cepat dilakukan antara awal Juli atau malah dimulai pekan depan Menebus Costa dari Porto takkan murah Ia punya harga sebesar 75 juta euro di klausul pelepasannya Porto hanya mau melepasnya di harga itu Itu artinya keputusan di tangan pihak Chelsea Apakah memeneras begitu tingginya atau tidak? Dalam laporan yang sama dijelaskan Chelsea tak masalah dengan harga itu Sebab Chelsea pernah membeli kepa lebih mahal dari harga itu Harga back incaran Barcelona diskon 50% Barcelona mulai menyiapkan tawaran pertama untuk back kanan milik Real Valadouid Yaitu Ivan Fresneda Klausul pelepasannya diketahui sedang mendapatkan potongan setengah harga Fresneda awalnya di harganya sebesar 40 juta euro Harga itu kini sudah berkurang setengahnya menjadi 20 juta euro Pengurangan itu adalah imbas dari tergradasinya Valadouid dari La Liga Sang pemain kini bisa ditebus dengan harga yang lebih murah Barcelona harus bersaing dengan Arsenal dan AC Milan untuk mendapatkan sang pemain Namun Barca punya satu keuntungan Yaitu sang pemain ingin menetap di Spanyol Dan tertarik juga gabung bersama Barcelona Manchester United tolak tawaran berusia Dortmund untuk Jadon Sancho Asa berusia Dortmund untuk mengulangkan Jadon Sancho di masing panas ini menemui sebuah kendala Emi dilaporkan menolak tawaran mereka untuk mboyong kembali sang lingar Kubu di Borussia sedang melepaskan tawaran pertama mereka untuk jasa sang lingar Mereka mengajukan tawaran pinjaman untuk Jadon Sancho Di akhir masa pinjaman ada kosong untuk pembelian permanen Dortmund menilai tawaran mereka itu sudah cocok untuk menetapkan Sancho Namun sayang tawaran ditolak oleh Manchester United Emi yang memelapas Sancho secara permanen tidak dengan sebuah pinjaman Harga sang pemain dipatok sebesar 45 juta pounds AC Milan kabut proses transpar Samuel Cukueze Laporan terbaru detailnya menyebut Jika AC Milan tengah mengebut proses perkotaan pemain sayap milik Viral Real Yaitu Samuel Cukueze AC Milan telah mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain Terkait transparnya ke San Siro Milan kini hanya perlu negosiasi dengan Viral Real Selaku pemilik Cukueze Dan mereka diklaim bakmajukan tawaran sebesar 20 juta euro pada sang pemain Cukueze diinginkan oleh pelatih Stefano Pioli Sebagai solusi di sektor penyerang sayap milik Milan AC Milan tertarik boyong Donny van de Beek AC Milan mencoba merekrut gandang MU Donny van de Beek Pada transpar musim ini Jika pindahkan San Siro Ini akan menjadi momentum bagi pemain banda itu untuk perbaiki karirnya Donny van de Beek masuk musim keempatnya bersama MU Namun sejauh ini dia selalu menalami kesulitan untuk main di tim utama dari MU AC Milan siap mengajukan tawaran untuk menentangkan Donny van de Beek Mereka dikabarkan bakal mengajukan tawaran pembelian permanen Mereka akan menembus di angka 20 juta euro AC Milan menilai harga itu sudah layak untuk mainan kontraknya mulai menipis dan jarang bermain Jadi mereka berharap MU menerima tawaran dari Milan Nottingham Forest incar keeper keturunan Indonesia Emil Audero Nottingham Forest diruitakan telah bergabung dalam pemburuan keeper Sampdoria Emil Audero Namun akan menghadapi persaingan dari sembilan tim papan atas Italia Audero bebas meninggalkan klub dengan harga sekitar 8,5 juta pounds Dan yang dikatakan masuk dalam radar dari Forest Setelah mereka juga gagal dalam pendekatan untuk sang pemain di bulan Januari Agen Audero baru-baru ini mengungkapkan kepada Tutu Merzatu Bahwa kliennya dipantau oleh Inter dan banyak tim lain Yang membuat potensi memberikan persaingan sulit bagi Forest Untuk mendapatkan sang pemain Juan Cuadrado mau ke Venerbahce usah tinggalkan Juventus Winger veteran Juan Cuadrado belum punya tim baru setelah tinggalkan Juventus Cuadrado kini saat terhubungkan dan kepindahan ke tim Turki Venerbahce Pemain kolom bayi itu angka haki dari Juventus usah kontraknya habis 1 Juli Alvedo Pedula mengabarkan Bahwa Cuadrado masih menginginkan perumput di sepak bola elit Eropa Dia berharap primata orang dari tim Primer League Serie A atau La Liga Sementara itu Venerbahce disebut menunjukkan minat pada sang pemain selama beberapa pekan Alhasil Cuadrado mempertimbangkan proposal dari Venerbahce dengan lebih serius Dengan buka peluang bergabung di musim panas ini